Oke selamat siang semuanya Siang ini saya mencoba untuk Menjelaskan tentang pertemuan kita yang kedua Pertemuan kita yang kedua tentang review Teori Matrix ya Review teori Matrix Anasya struktur 2 Oke untuk waktunya kita Sudah mulai saja beberapa tentang Teori Matrix ya Pertama untuk standar kompetensi kita disini Konsep Matrix ya Penggunaan konsep Matrix vektor transformasi Dalam pemecahan masalah Konsep dasarnya menggunakan sifat-sifat dan operasi Matrix Untuk menentukan inverse Matrix persegi ya Yang kedua menggunakan determinan dan inverse Matrix persegi Dalam penyelesaian sistem bersama linear Nah sebagai pendahuluan Untuk pembahasan kita di modul ini Kita akan mempelajari tentang unsur-unsur Matrix Murdo dan jenis Matrix dan kesan Matrix Operasi penjumlahan dan pengurangan Matrix Determinan inverse Matrix dan penerapan Matrix dalam sistem bersama linear ya Untuk hal-hal untuk sistem Perkulian kita sudah ada di sini Bagaimana teman-teman nanti akan memahami teorinya Mempelajari kemudian Jika dievaluasi pada saat pelaksanaan pengerjaan Soalnya ada yang sesuatu yang sulit Mungkin boleh ditanyakan Oke Yang menjadi fokus kita Tujuannya adalah yang pertama Melakukan operasi aljabar atas dua Matrix Menerima determinan Matrix 2x2 Menentukan inverse dari Matrix 2x2 Menentukan persamaan Matrix dari persamaan linear Dan misalnya sistem bersama linear Dua variable dengan inverse Matrix Seperti itu ya Jadi itu hal-hal yang nanti kita akan pelajari Kemudian Kita masuk di pengertian Matrix Matrix adalah kumpulan bilangan Yang disusun dalam bentuk baris dan kolom Seperti ini baris dan kolom Untuk baris yang ke M dan kolom yang ke N Bilangan yang disusun dari baris dan kolom tersebut Dinamakan atau disebut dengan elemen Matrix Jadi Apa namanya Bilangan yang tersusun oleh dua komponen ini Baris dan kolom itu disebut dengan elemen Matrix Nama Matrix ditulis dengan menggunakan huruf kapital Biasanya Matrix ini Huruf kapital A misalkan B Kemudian banyaknya baris kolom Matrix disebut Ordo Matrix Jadi Banyaknya baris dan kolom Dalam satu Matrix disebut dengan Ordo Matrix Nah bentuk umumnya kan seperti ini Misalkan saya punya Matrix A Sama dengan dalam kurung seperti ini A11 A12 A13 Berikutnya ya A1N A21 Berikutnya A2N Nah pembacaannya seperti ini Bahwa elemen Matrix pada baris pertama Baris pertama seperti ini Ini namanya baris Kemudian namanya kolom Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Baris dan seterusnya Baris sampai Yang ke M Kemudian ini kolom Pertama Kolom kedua Kolom ketiga Kolom sampai yang ke M Jadi Yang vertikal itu adalah kolom Yang horizontal adalah Baris Nah contohnya misalkan Saya punya Matrix B Matrix B disini ada 2, 5, minus 4, minus 6, 6, 7 Diketahui bahwa Ordo Matrix Ordo itu bicara tentang Banyaknya baris kolom Dalam satu Matrix Misalkan contoh saya ada punya Matrix B dengan Ordo 2, 3 Nah saya pengen tahu Misalkan Dengan posisi A 1, 3 Jadi Matrix saya di baris pertama Kolom ketiga Jadi kalau kita lihat baris pertama Ini Kolom ketiga Nah baris pertama kolom ketiga Berarti kita temukan nilainya Minus 4 Kemudian disini Kemudian saya mau Pengen tahu lagi untuk Posisi baris kedua Kolom kedua Nah baris kedua Ini baris 1, 2 Kolom kedua Nah saya temukan disini Ada nilainya 6 Oke itu Kemudian berikutnya Jenis-jenis Matrix Nah sini ada 7 Jenis Matrix Yang pertama Yang kita ketahui Matrix Di sini sifatnya kita mereview saja Jadi kita sudah pernah pelajari Mengingatkan kembali Yang pertama Matrix baris Ya adalah Matrix yang hanya memiliki 1 baris Jadi Hanya 1 baris Contohnya saya punya Matrix A 2, 3, 0, 7 Ini 1 baris Nah kemudian yang kedua ada Matrix kolom Hanya kolom saja Misalkan saya punya Matrix C 2, minus 1, 0, 7 Jadi 1 saja Kemudian saya ada Matrix Persegi Adalah Matrix yang jumlah baris dan kolomnya sama Jadi Persegi itu berarti bisa 2 x 2 4 x 4, 3 x 3 Misalkan saya contohnya A Matrix 2, 0, 5, 3, 1, 8, 6, 4 5, 9, 0, 6 7, minus 3, minus 5, 10 Kita bagi ada 2 diagonal Di sini teman-teman Nah istilah Untuk diagonal utama Itu membagi dari kanan Arah kanan Ke arah kanan Dari kiri ke kanan Sedangkan dari Untuk yang diagonal samping Dari arah kanan ke kiri Ya warnanya merah Sedangkan untuk yang diagonal utama Warnanya biru Ya selalu seperti ini Kemudian yang keempat Kita ada Matrix identitas Matriks persegi Yang elemen-elemennya pada diagonal utama Diagonal utamanya Itu adalah 1 Sedangkan semua elemennya adalah 0 Jadi Ini diagonal utama Jangan lupa Ini yang diagonal sampingnya Nah kalau kita contohkan Misalkan A sama dengan Matrix A 1, 0, 0, 1 Diagonal utamanya Ya adalah 1 Nilainya Sedangkan yang lain Itu sama dengan 0 Berikut juga dengan Ordo 3x3 Matrix B sama dengan 1, 0, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 Jadi Semua matrix diagonal utamanya Sama dengan 1 Kemudian jenis berikutnya Matrix segitiga atas Apa itu Matrix segitiga atas adalah Matrix persegi yang elemen di bawah Diagonal utamanya adalah 0 Jadi Diagonal utamanya adalah 0 Jadi ini ya Matrix diagonal utama Paling bawahnya adalah 0 Nah sedangkan ada Matrix segitiga bawah Dimana Matrix persegi yang elemen-elemen di atas Diagonal utamanya adalah 0 Nah ini diatasnya Jadi kebalikannya Ini 0 Malam matrix yang segitiga bawah Kemudian ada juga matrix 0 Yang ketujuh Yang terakhir Adalah matrix yang semua elemennya adalah 0 Jadi contohnya Saya punya matrix C Isinya semua 0 Dengan order 2x3 Kolomnya ada 3 Balisnya ada 2 Oke itu Untuk Jenis-jenisnya Minis-jenis matrix Nah kemudian kita coba Lanjut berikutnya Tentang transpose matrix Transpose matrix adalah Perubahan bentuk matrix Mana elemen pada baris Menjadi elemen Baris menjadi elemen pada kolom Atau sebagainya Ada kompersi ya Jadi Jadi elemen baris Akan menjadi elemen kolom Contohnya Kita lihat Misalkan saya matrix A 241 Minus 350 Matrix ini kita mau transpose Berarti akan menjadi Seperti ini Lambangnya Sama dengan Berarti baris menjadi kolom Baris jadi kolom Baris jadi kolom Jadi Yang 241 jadi kolom Disini Minus 350 Jadi disini Baris jadi kolom Kemudian ada Kesamaan matrix Yang ke D Nah dua matrix Dikatakan sama Jika keduanya Mempunyai ordo yang sama Dan elemen-elemennya Yang seletak Juga sama Misalkan contohnya A Sama dengan B Kalau kita lihat disini 2 Sama dengan 6 Bagi 3 Sama dengan 2 Minus 3 Sama dengan 9 bagi minus 3 5 Sama dengan 5 4 sama dengan 4 Contohnya Misalkan Tentukan nilai A dan B Dari kesamaan matrix Berikut ini Berikut A sama dengan 3 A sama dengan ini Yang A 3 A Minus 4 2 B Minus 5 Sama dengan Minus 12 Minus 4 9 15 Nah kalau kita mencari Nilai A dan B Berarti nilai A Di baris pertama Kolom pertama Harus sama dengan Ini ya 3 A sama dengan Minus 12 A sama dengan Minus 12 Bagi 3 A sama dengan Minus 4 Begitu dengan B Karena kita mau cari B 2 B sama dengan 9 Ya B sama dengan 9 Maka B sama dengan 9 Dibagi 2 Sama dengan 4 setengah Ya Berikutnya Yang B Minus 1 6 A Minus 1 4 A Plus 5 3 Minus 1 3 B Plus 2 2 A 3 ya Nanti kita lihat disini ya Persamaannya jadi seperti Persamaan substitusi Misalkan kita cari nilai yang A Berarti 4 A Ditambah 5 Sama dengan 2 A 4 A Tambah 5 Sama dengan 2 A Berarti 4 dikurang 2 A Kita pindahkan ruasnya Kesebelah kiri Ya Karena dia sama penyebutnya A 4 A kurang 2 A Sama dengan minus 5 2 A sama dengan minus 5 A sama dengan minus 5 Per 2 Ketemu A nya Minus 5 Per 2 Nah kemudian kita cari nilai B Ya 6 A Minus 1 Sama dengan 3 B Plus 2 Ya Sama dengan 6 A Yang sudah kita dapat Kita masukkan Substitusi ke sini 6 kali minus 5 Per 2 Minus 1 Sama dengan 3 B Plus 2 Minus 15 Ya 30 dibagi 2 15 Minus 1 Sama dengan 3 B Plus 2 Minus 16 Sama dengan 3 B Plus 2 3 B Sama dengan 18 B Sama dengan 6 Jadi ketemu nilai Daripada A Dan B Masing-masing A Minus 5 Per 2 Dan B 6 Ya ini untuk Kesamaan matrix Sering sekali kita jumpai Dalam perhitungan kita Ya A Sama dengan B Nah disini ada Beberapa contoh latihan Soal mungkin boleh dikerjakan Ya Dikerjakan Untuk melatih Setiap kita Ya Teman-teman semua Oke berikutnya kita masuk Di penjumlahan dan pengurangan matrix Ya Contohnya kita refresh lagi Yang pertama penjumlahan matrix Yaitu 2 matrix dapat dijumlahkan Jika kedua ordonya sama Jadi dia punya order sama 2 kali 2 Ya 3 kali 3 Ya Dengan cara menjumlahkan Elemen-elemen yang seletak Misalkan contohnya Saya punya ada matrix pertama 2 4 Minus 3 5 Ditambah 1 Minus 4 5 6 Sama dengan 3 Berarti kita Jumlahkan yang Sama barisnya Baris 1 Kolom 1 Ya 2 tambah 3 2 tambah 1 3 sorry Ya 3 4 tambah Minus 4 Sama dengan 0 Minus 3 Tambah 5 Sama dengan 2 5 ditambah 6 Sama dengan 11 Ya Yang kedua pengurangan matrix 2 matrix dapat dikurangkan Jika kedua ordonya sama Dengan cara Dengan cara mengurangi Elemen-elemen yang seletak Sama juga ya Jadi kalau saya misalkan ini 2 7 4 Minus 3 Minus 6 Minus 5 Dikurang Minus 1 3 5 2 4 Minus 7 Sama ya 2 Dikurang Minus 1 Sama dengan 3 7 Dikurang 3 Sama dengan 4 Begitu seterusnya ya Disini juga ada Latihan bisa dikerjakan Kemudian kita lihat Perkalian matrix Perkalian matrix Yang pertama Perkalian matrix dengan bilangan real Yaitu seolah bilangan matrix Dikalikan dengan bilangan real K Maka setiap elemen matrix Tersebut dikalikan dengan K Ya Misalkan contoh seperti ini 2 Bilangan K nya 2 Saya punya matrix Minus 3 5 4 6 Berarti nilainya sama dengan Dikalikan semua 2 kali minus 3 2 kali 5 2 kali 4 2 kali 6 Jadi minus 6 10 8 Dan 12 Nah berikutnya ada Perkalian 2 matrix ya Disini 2 matrix dapat dikalikan Jika banyaknya kolom matrix Di sebelah kiri Sama dengan Banyaknya matrix Sebelah kanan Jadi Nilai n itu harus Sorry Nilai n sama dengan P Berarti kolom harus sama dengan baris Ya Banyak kolom matrix Sebelah kiri Sama dengan Banyak matrix Sebelah kanan Ya M kali N Dikali BP Dikali Q Sama dengan CM Dikali Q Kita lihat contohnya Contohnya Yang pertama disini 2 minus 3 3 4 Minus 1 1 0 5 Sama dengan Berarti dikalikan ya Baris dengan kolom 2 Dikali dengan minus 1 Ditambah dengan minus 3 Ini dikali dengan 1 Ini jadi baris pertama Kolom 1 Nah baris kedua Berarti minus 3 Sorry Minus 2 Kalikan dengan 0 Ditambah dengan minus 3 Dikali dengan 5 Kemudian bawahnya 3 Dikali dengan minus 1 Ditambah dengan 4 Dikali dengan 1 3 3 3 Dikali dengan 0 Dikali dengan 4 Dikali dengan 4 Dikali dengan baris Kalikan dengan kolom 3 kali 0 4 kali 0 Ini dijumlakan Nilainya minus 5 15 1 0 20 ya Berikut seterusnya Nah ini latihan boleh teman-teman Atau yang kedua Sorry Yang kedua Ketinggalan biar gampang 1 5 4 0 2 3 Berarti baris Sekalikan kolom Berarti 1 kali 2 5 kali 3 4 kali 2 0 Dikali dengan 3 Ya Hasilnya 17 8 Nanti bisa dilihat di bawah Matriksnya Ada latihannya disini Ya Untuk Membantu teman-teman Untuk Bisa melatih Soalnya Ya Kemudian ada Determinan dan Impress matrix Ordo 2 2 Ini kita akan pakai Untuk perhitungan Analisa struktur kita Tolong diingat-ingat Untuk ini ya Nah misalkan Sorry Determinan G ya Determinan dan Impress matrix Ordo 2 2 Jika matrix A Sama dengan A, B, C, D Determinan dari matrix A Dinotasikan dengan Det A atau Apa namanya Lampang seperti ini A Det A Sama dengan AD A kali D Dikurang B kali C Jadi determinan Daripada matrix A Itu sama dengan A dikali D Dikurang B kali C Ya Nah Impress matrix A Dinyatakan dengan Notasi A minus Impress Gini ya Atau A Impress Gini minus 1 Sama dengan Seperdeterminannya Ya Dikali dengan D Dipindah nih D pindah jadi Baris pertama A jadi Baris kedua Kolom kedua Ya A, D Dan kemudian Yang nilai Minus C dan Minus B Sorry C dan B Dikalikan dengan Minus 1 ya Dengan ketentuan Di sini A D A dikali D Minus B C tidak boleh Sama dengan Maka matrix Tidak mempunyai Impress Disebut matrix Singular Ya Tidak punya Impress Kalau A Minus D Sama dengan 0 Sedangkan Jika A Kali D Minus B C Tidak sama Dengan 0 Maka matrix Mempunyai Impress Disebut matrix Non singular Nah kita Lihat aja Contohnya Di sini Diketahui Matrix A Itu 2 5 1 3 Ditentukan Determinan Dan inverse Matrix A Determinannya Berarti kita Lihat A dikali D Dikurang B kali C Jadi di sini A kita 2 B kita 5 C kita 1 D kita 3 Jadi A Kali D Min B C Berarti 2 Dikali 3 Dikurang 5 Kali 1 Sama dengan 6 Kurang 5 Sama dengan 1 Berarti dia Masuk non singular Karena tidak Sama dengan 0 Ya Berarti A inverse Kita sama dengan Seper A D dikurang B C Dikali dengan D minus B Minus C Dikali A Eh sorry A ya Maka inverse A inverse Sama dengan 1 per 1 Ya karena ini 1 nilainya Dikalikan dengan Kita pindah 3 2 nya jadi ke bawah sini Minus 1 Minus 5 Tinggal dikalikan Jadi Oh sorry Tinggal dikalikan 1 kali 1 ini 1 per 1 Dikalikan 3 1 kali minus 5 1 kali minus 1 Tetap sama Jadi hasilnya 3 minus 5 Minus 1 2 Ini latihannya Boleh dikerjakan Untuk Merefresh lagi ya Oke Itu Kemudian kita Mencoba untuk Melihat kembali Yang I Kemakaian inverse matrix Nah inverse matrix Dapat digunakan Untuk menyelesaikan Sistem persamaan linear Contohnya Seperti di bawah ini Ya Selesaikan sistem Persamaan linear Berikut ini Dengan matrix Misalkan saya punya X plus 7Y Sama dengan 13 2X plus 5Y Sama dengan 8 Jika saya buat Dalam bentuk matrixnya Maka seperti ini Penyelesaiannya Jawab ya Maka pertama Karena Kalau kita bicara Tentang perkalian matrix Berarti ada baris Dikalikan dengan kolom Kita tentukan bahwa Nilainya Disini Kolomnya XY XY Berarti disini Angkanya 1 Kali X 7 kali Y Berarti 1 7 Sama dengan 13 2X Berarti 2X 2 5Y 5 5Y Sama dengan 8 Nah ini baru kita coba ya Kita uraikan Sehingga XY Sama dengan Berarti ini pindah ruas ke kanan Sama dengan Imparse Berarti 1 2 7 5 Inverse Dikali dengan ini ya Jadi ini Seolah Apa Jadi Seper Seper ini ya Jadi sama dengan A minus 1 Maka XY sama dengan Matrix XY sama dengan Seper 5 Minus 14 Jadi 5 Dikurang 7 Kali 2 Dikali dengan 5 Ini pindah ya 5 1 Minus 2 Minus 7 Dikali dengan ini Maka ditemukan jadi Seper 9 Minus 9 Dikali dengan 9 Per Minus 18 Sama dengan Sama dengan Kalau kita kalikan 1 Minus 1 Per 2 Maka ditemukan Bahwa nilai X Dan Y Disini X sama dengan Minus 1 Y sama dengan 2 Gampang sekali ya Untuk Imparse Oke Kemudian ini latihannya Teman-teman bisa kerjakan Ada 5 soal Bisa dikerjakan Supaya Lebih mengasah lagi Oke Untuk Matrix Pengenalannya Seperti itu Titik poin saya Disini Ada Poin di Disini Di Imparse Ini ya Jadi Imparse Sama Determinan Jangan lupa Jadi Persamaan Matrixnya Misalnya AX Contoh Ini yang Summary nya AX A Kali X Sama dengan B Berarti Disini Jadi A Imparse 1 A Dikali X Sama dengan A Imparse A Imparse Kali B Ya Ya Berarti Menghilangkan Kemudian Sati X Sama dengan A Imparse 1 B X Sama dengan A Imparse Dikali B Maka AX Sama dengan B X Sama dengan A Imparse D Jadi Jadi Ini Apa Namanya Bagaimana Kita Perbandingan Ya Jadi Perbandingan Ini hukum Perbandingan Untuk Mengerjakan Oke Itu Aja Untuk Matrix Sekian Dan Terima kasih Waktu Dan tempat Oke Terima kasih Waktunya Oke Kita Ketemu Di Next Departemen Berikutnya Selamat Siang Salam Sehat Stay Safe Stay Health Terima kasih